so guys gua mau kasih tau satu resep yang gokil banget ini dia asik kan Halo semuanya balik lagi sama gua William Gozali di channel gua Wilgaus Kitchen dan sekarang gua mau kasih tau kalian cara bikin tempe mendewan tempe mendewan itu adalah makanan yang akan selalu gua order ketika gua ke restoran Indonesia ketika gua makan di warung-warung yang ada tempe gorengnya tuh gua paling nggak bisa tahan gua pasti ngambil kalau biasa kalian makan nasi udhuk di pinggir jalan nasi udhuk petawi itu kan juga ada tempe gorengnya tuh kayak enak banget guys digabungin sama bumbu kacang kalau enggak kayak cabai rawit kecap the best dan hari ini gua bakal ajarin kalian cara bikinnya so untuk tempenya ini kalian bisa dapetin di pasar nah kenapa di pasar karena tempe di pasar itu selalu fresh dibikin subuh-subuh pagi udah jadi langsung dijual terus kita akan potong kurang lebih tipisnya ya sepertiga senti berarti 3 mili lah ya Kenapa karena kontrol tipis dia akan gampang kering dan gua ingin tetap menjaga rasa empuk dari si daging tempenya so 3 mili ya ukuran yang oke lah oke setelah tempenya dipotong kita akan siapin daun bawang daun bawang ini cukup kalian slice aja nah setelah kalian slice daun bawang kita akan lanjut siapin bumbu yang akan kita haluskan next kita akan halusin bumbu nah untuk bumbunya ini kita akan gunakan bawang merah dan bawang putih yang akan kita haluskan terus ada juga kunyit dan juga kencur nah tapi kunyit dan kencurnya jangan banyak-banyak guys nanti overpowering oke terus kita tambahin bubuk ketumbar dan juga air biar gampang untuk kita blender nextnya kita akan bikin campuran untuk tepung adonan basah disini gua menggunakan tepung terigu dan juga tepung beras next gua tambahin juga baking powder dan garam biar ada rasanya guys oke setelah kita aduk rata sekarang gua tambahin bumbu yang tadi udah gua halusin dan juga air nah untuk airnya ini pelan-pelan guys jangan tuang terlalu banyak di awal nanti malah kayak enceran jadi mendingan kalian tuang pelan-pelan sampai kalian mendapatkan konsistensi atau tingkat kekentalan yang seharusnya nah kurang lebih ya kayak ginilah kalian bisa bayangin kan sekarang kita akan bikin sambal nah sambalnya ini itu gampang banget cabe rawit kita iris tipis campur kecap sedikit garam aduk-aduk-aduk-aduk-aduk hingga rata terus kita bejek-bejek ini biar mengeluarkan rasa pedesnya guys nah finally guys kita akan mulai menggoreng gampang banget kita bersihin dulu semuanya udah nggak perlu dan kita akan panaskan minyak setelah itu kita akan tuang tempenya ke dalam adonan basah dari situ kita langsung taro lagi ke dalam minyak yang udah panas nah emang sih namanya mendoan tapi gua lebih suka kalau teksturnya itu lebih garing walaupun mendo itu artinya adalah setengah mateng tapi gua sering menemukan tempe mendoan itu lumayan crispy gitu teksturnya dan gua lebih suka obviously ya yang lebih crispy dengan tentunya masih ada rasa mendoannya hmm hmm kemudian kan suaranya tepungnya gua emang nggak suka gitu tebel karena takut tempenya nggak kerasa but this one kalian bisa ngerasain bumbu dasarnya tadi dicampulin dengan si adonan basahnya ya kan tetep kerasa tempenya dan ada tekstur tempe empuknya jadi nggak kering banget dicocol dengan kecap manis cabai rawit guys terus pas dimakan nih kena bagian daun bawang yang kena kegoreng tadi beuh cakep hmm alright guys itu aja dari gua tadi tempe mendoan ala wilgos kalian mau coba di rumah? please let me know gimana hasilnya apakah kalian suka atau nggak tag me on instagram at wilgos dan jangan lupa juga buat subscribe this channel oh iya untuk detail resepnya kalian bisa cek di bawah di description box jangan tanya lagi kah dimana resepnya karena akan selalu gua taruh di bawah alright go wilgos once again thank you so much for watch this video jangan lupa untuk like this video and share it to your friends hmm